Hai semua Assalamualaikum apa kabar semoga baik ya Nah kali ini aku lagi mau belanja bulanan untuk stok bulan Juli 2023 yang pertama aku mau ambil bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng biasanya aku cuman ambil bawang merah cuman kali ini aku mau beli untuk bawang putih juga untuk harganya sudah aku cantumkan di bawah ya teman-teman Oke lanjut sekarang aku mau beli beberapa cemilan ini yang pertama ada opak medan aku beli satu bungkus aja ada iklan sebentar dan lanjut aku beli ini cherry pink pisang teman-teman terus lanjut lagi ini aku beli marning gepeng atau aku nyebutnya tuh emping jagung ya lanjut ini aku mau beli santan kara aku beli tiga ini udah cukup ya untuk satu bulan karena aku jarang bikin masakan yang bersantan teman-teman terus lanjut lagi aku ambil susu frisian flag ini yang ketan hitam ambil satu aja karena cuman buat aku aku lagi kepengen gitu ya terus ambil ultra mini 2 yang rasa strawberry dan rasa coklat itu untuk ayat terus ini aku juga pengen fisoy teman-teman aku ambil satu aja dan ini suamiku pengen susu 7 kurma jadi dia tuh penasaran gitu ya tiap mau beli nggak jadi-jadi terus aku bilang udah daripada penasaran beli aja tapi akhirnya dia tuh kurang suka teman-teman katanya masih milih bear brand karena kalau bear brand itu kan emang tawar ya nah kalau ini tuh ada manisnya jadi dia tuh ikut-ikutan aku nggak suka manis gitu loh padahal dulu ya kalau aku misal beli yang tawar-tawar dia tuh masih suka yang ada gulanya gitu terus ini part terlama buat milih menurut aku karena suami aku masih suka nyoba-nyobain kopi gitu ya teman-teman jadi dia tuh aku milihnya bingung gitu loh sambil bingung lama gitu dan akhirnya tadi kita udah dapet dua bungkus ya terus aku ambil teh dendang biru juga satu karena di rumah masih ada untuk teh pocinya lanjut lagi aku ambil permen kiss satu bungkus yang cherry terus ini ayah sama suami aku lagi ambil nutrisari padahal itu tuh jarang dibikin tapi belinya selalu dua renceng udah lah ya biarin aja terus ini aku mau ambil mie instan karena di rumah udah nggak ada sama sekali jadi ini aku mau stok sekitar 7 aja ini aku ambil yang mie sedap bakso 2 terus mie sedap soto madura 2 terus untuk mie gorengnya ini aku ambil 3 ya aku tuh tim mie sedap teman-teman jadi dulu pernah jadi tim indomie cuman karena di rumah ibuku waktu itu tuh banyak mie sedap gitu ya pokoknya dari orang-orang gitulah nah dari situ jiwa micin aku tuh meronta-ronta pengennya tuh abis itu kalau bikin mie sedap terus jadi oke lah nggak masalah terus tadi aku ambil bumbu rendang dua dan ini aku ambil tepung sajiko serbaguna juga dua ini ambil coklat bubuk buat bikin-bikin cemilan ribuan gitu terus aku enggak dapet toto le teman-teman itu adanya yang besar harga 50 ribuan gitu jadi ini untuk roikonya aku ambil yang besar ya biasanya yang harga 4 ribuan tadi aku ambil yang 9 ribuan dan tadi aku juga ambil micin nah kalau micin tuh biasanya dua atau tiga bulan baru habis teman-teman karena paling aku pakai buat nyambel aja terus aku ambil nutrijel yang plain satu tadi juga ambil tepung segitiga setengah kilo ya ini ambil ekomi dua aja terus ini ayah ambil jeli inako ini aku bilang ambil yang kecil aja yang harga dua ribuan isinya tuh sekitar lima cup gitu oke lanjut lagi ini aku ambil jamur kuping satu ini enak kalau dipakai buat ngesop atau bikin oseng soun gitu ya dicampurin sama jamur kuping terus ini aku ambil rambak sayur juga satu ini enak banget kalau dicampurin sama sambal goreng kentang gitu teman-teman dan lanjut ini aku ambil tisu basah mitu aku ambil satu aja terus ambil tisu t-soft ini ambilnya kalau nggak salah 7 ya teman-teman dan aku untuk aku sendiri itu aku ambil tisu yang panjang kali ini aku belanjanya agak buru-buru ya teman-teman karena cuman punya waktu sedikit jadi ini kita sat-sat aja nah aku mau nyobain yang clean plus ini ya aku belum pernah nyoba yang ini teman-teman ini tuh buat aku ini loh apa namanya ya habis cuci muka itu aku kurang percaya sama handuk biasanya aku ngeringinnya pakai tisu gitu terus tadi aku ambil softek daun sirih itu aku ambil yang kecil aja karena di rumah masih ada jadi aku cuman ngelengkapin stok aja terus ini ambil minyak goreng karena yang Sanko 2 liter nggak ada jadi aku ambil Vilma terus yang satu liternya aku ambil Sanko lanjut tadi aku ambil mode wash yang total care 1 dan ini aku ambil sabun mandi bioregard 2 oke lanjut ini aku ambil pepsoden whitening 2 sebenarnya aku tuh pengen nyobain close up yang ungu itu loh teman-teman itu kan banyak ya yang ngebahas dan aku penasaran tapi suamiku masih suka sama pepsoden ini jadi ya udahlah terus tadi aku ambil kecap aku ambil kecil-kecil aja dua karena di rumah masih ada lumayan gitu ya dan tadi aku ambil sponge mandi terus ini ambil pewangi glad yang ocean escape sama pewangi mobil yang melon terus tadi ambil Stella spray itu yang Japanese Sakura itu tuh enak banget teman-teman aku nggak pernah ganti terus ambil obatnya muk kingkong juga dua terus ambil kamper kamar mandi aku pakainya masih yang dahliah ya terus tadi aku ambil karet pentil juga satu bungkus dan ambil sponge kawat yang politek satu ini aku mau ambil pewangi ini karena lagi ada yang promo ini tuh dapat tiga pouch gitu teman-teman dengan neto yang sama harganya cuma 50 ribuan ya jadi aku ambil itu aja terus ambil krim ekonomi ini satu dan sabun cuci piringnya aku ambil dari merk yang sama yaitu ekonomi juga dan lanjut untuk deterjen ini aku mau nyobain sahaja tadinya tuh aku mau ambil gentlegen ya cuman karena aku belum pernah pakai sahaja jadi aku tuh penasaran dan akhirnya aku ambil sahaja aja kalau gentlegen itu aku udah hampir sering pakai gitu terus untuk sponge cuci piring ini aku ambil polytex ya satu aja terus aku kelupaan belum ambil panty liner jadi tadi aku ke belakang sebentar buat ambil panty liner daun sirih terus tadi aku ambil cup cuci muka itu buat suami aku terus ini ambil kentang goreng frozen satu bungkus aku nyari yang potongannya keriping gitu nggak ada ya teman-teman jadi ambil seadanya dan ini belanjaan aku udah mau selesai terima kasih sudah menonton video aku mohon maaf bila ada salah kata sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye